Akanku tunjukkan ke ahlianku. Oh, apa yang kau lihat? Itu hanya TV. Aduh, ya, aku ketahuan. Aku tidak punya TV. Permainan hayalan yang dia mainkan terkadang membuatku takut. Sunny, ingat sepupumu? Dia akan mengunjungi kota kita, dan ibu mengizinkan dia menginap di sini. Sepupu? Hmm, tunggu. Sepupuku yang... Aku di tempat yang tepat, kan? Hai. Wow, aku harus ingat untuk membawa permainan itu. Hai, Ethan. Aku belum bertemu denganmu sejak sekolah dasar. Wow, ini tempat yang keren. Kelihatannya seperti lokasi dalam video game. Benarkah? Terima kasih. Aku dan ibu mencoba mendekorasi apartemen ala gamer. Sebagian dekorasinya kami dapat dari Pasar Loa. Maksudku ini seperti lokasi permainan miskin. Ucapanmu kasar. Oh, ayolah. Berhemat bukan hal yang buruk. Apa di sini ada pelayan? Sepertinya kita memulai dengan tidak baik. Kau adalah gamer, kan? Tiga kali juara dunia. Suatu kebetulan. Aku juga gamer. Lihat? Ayo buktikan. Kau mau bermain bersama? Aku membuat tes gamer spesial untuk itu. Jadi kau punya komputer untuk bermain? Ya, sebenarnya tadinya punya. Ini buatan khusus. Kami yang membuatnya. Baiklah, itu berarti tidak. Bagaimana dengan PlayStation? Ya, bagaimana ya? Ibu, kami sudah menabung untuk membeli joystick. Oh, sebaiknya ibu sembunyikan. Oh iya, aku belum punya joystick. Setidaknya kau punya sesuatu yang khas gamer. Oh, aku tahu. Tunggu sebentar. Hei, hati-hati. Ada di mana ya? Oh, untuk apa mereka butuh semua benda tidak berguna? Hore, aku menemukannya. Dia pasti tahu aku ahli soal ini. Ini tidak ada duanya. Petrisku, ayo lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Fortnite atau Baba Z? Apa? Fortnite atau Baba Z? Aku tidak mengerti. Oh, kau ini bukan gamer. Kau bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan mudah seperti itu. Ehm, sepertinya mereka bisa akur. Eh, ini adalah ranjangku. Kalau begitu silakan saja. Kau ini jahat. Iya, ini lebih parah dari yang kupunya di rumah. Aduh, dan bantalnya sekeras batu. Aku harus melakukan sesuatu untuk ini. Apa yang sedang dia cari di situ? Tempat ini belum pernah dibersihkan. Semoga diberkati. Terima kasih. Ada gantungan, sampah. Oh, headphone namaku. Aku menemukan kaos kakimu. Iya, ini kaos kaki favoritku. Sudah ku cari sepanjang tahun. Sukai video ini kalau kalian kehilangan kaos kaki juga. Tunggu, ada tikus? Ada apa? Kau berteriak seperti perempuan. Tikusnya menatap langsung kedua mataku. Omong-omong, ranjang ini tidak cukup bagus untukku. Aku akan buat ranjang baru. Untung saja aku masuk ke kampus yang bergensi dan diajarkan gambar teknik. Tunjukkan. Hampir selesai. Ini dena ranjang dengan ruang rahasiaku. Wow, aku juga bisa punya itu. Iya, tentu saja bisa. Tapi kau harus buat sendiri. Tapi kenapa? Baiklah, aku bisa sendiri. Dan ranjang dengan ruang rahasiaku akan lebih kali baik dari miliknya. Aku akan mulai dengan gambar dena. Mana pensilku? Pensilku hilang lagi. Itu benar. Kita berada di semesta trum-trum. Kuharap TV-ku masih bekerja. Oh, masih menyala. Hei Mia, boleh ku pinjam pensilmu? Kumohon. Kau bicara padaku? Aku tidak punya pensil. Tapi boleh pakai spidolku? Ini? Terima kasih. Nanti ku kembalikan padamu. Sekarang mari mulai bekerja. Tapi aku tidak tahu cara menggambar atau membangun. Ethan, bisa membantuku? Ada apa? Dia tidak bisa melakukan apapun tanpaku. Bagaimana aku menggambar dena untuk membuat ranjang? Hmm, harus kupikirkan. Hei, bumi pada Ethan. Aku punya ide. Aku tahu cara memprogram satu hal menarik dan bermanfaat. Boleh kulihat? Jangan ganggu aku. Tekan tombol space dan selesai. Apa? Stephanie, kenalkan asistenku dari video game lama. Dia pembangun yang hebat. Aku siap melayani, Tuan Ethan. Aku ingin kau membangun ranjang dengan ruang rahasia. Aku membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan dan bisa melakukan tugas ini dengan mudah. Dia melakukan semuanya dengan sangat mudah. Jadi aku juga harus letakkan dinding dan kuperbaiki dalamnya. Ethan, si gamer kaya, mampu membayar profesional sebagai asisten. Wow, dia punya keahlian. Tuan Ethan, aku selesai. Bagus sekali, Mario. Semuanya terlihat sesuai dengan bayanganku. Aku senang mencobanya. Hasilnya sangat bagus karena denamu yang akurat. Pelangganku, kalian ingin menambah dekorasi apa? Ketik di komentar. Aku merasa masih kurang detail di sini. Kita butuh dekorasi sekarang. Percayalah, aku akan buat tempat perlindungan gamer sempurna. Mengingatkanku pada rumahku. Menakjubkan. Tapi aku akan bermain dengan apa? Oh, maaf. Berikan sedikit waktu. Ini lebih baik dari yang aku dapatkan di awal. Ini, aku buatkan meja untukmu. Aku membawa sistem unit komputer. Kau bisa mulai bermain. Ini memiliki semua yang kubutuhkan. Masih belum semua. Sekarang tempat ini sempurna. Terima kasih, aku bisa mulai bermain. Aku istirahat saja. Jangan pedulikan. Kau sedang apa di sini? Kau kan punya ranjang sendiri. Tapi aku tidak punya material atau uang sebanyak itu. Benarkah? Kau tahu? Aku memahamimu. Dan maafkan aku. Itu kasar. Aku akan tunjukkan kemampuanku. Apa yang harus kulakukan? Dari mana aku dapatkan material untuk ruang rahasiaku? Tidak sia-sia aku mengumpulkan karton ini. Beberapa orang pikir ini hanya sampah. Mereka salah. Teman-teman, menurut kalian mana yang lebih baik? Yang ini atau yang itu? Aku lebih suka yang ini. Akan aku gantung di dinding. Jadi pertama aku buka gulungan karton ini. Lebih panjang daripada yang aku kira. Aku terjebak. Aku tersangkut dan tidak bisa keluar. Bisa kubantu? Aku tidak perlu apa-apa darimu. Oh, Mario. Akanku tunjukkan kemampuanku pada pria kaya yang arogan itu. Akanku buktikan bahwa kau tidak perlu banyak uang untuk melakukan hal yang sangat hebat. Alfred, apa kau pikir dia juga payah? Iya, Stephanie. Kau benar. Oh. Kau tidak melihat apa-apa. Hasilnya lumayan. Tapi masih ada yang kurang. Itu benar. Aku butuh lampu. Di mana harusku gantung? Dari mana bola lampu ini muncul? Oke. Yang penting adalah lampu ini akan melengkapi interior dari ruang rahasiaku di bawah ranjang. Jangan lupa tanamannya. Sepertinya gamer yang miskin punya simpanan stok karton untuk satu tahun. Kantong sampah ini akan jadi bantal. Ini sudah selesai. Atau belum? Oh iya, aku perlu tirai. Ini dia. Akanku ambil. Stephanie, kembalikan tirainya. Ethan tidak akan mengganggu ku lagi. Apanya yang lucu. Kau membangun kota karton yang besar. Ini minimalisme. Dan kau tidak punya selera yang bagus. Itu benar. Si pria kaya punya detail dekorasi. Harusnya aku pikirkan yang lain. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa ada di sini? Ups. Serangan laser. Dan aku diserah. Halo, ibu. Putriku, bisa kau dengar ibu? Tolong ulang, ibu. Di sini sangat berisik, bu. Aku tidak bisa bicara. Aku sedang dalam pertarungan intergalaksi. Aku nanti telpon ibu lagi. Sayang, ayo bangun. Hah? Apa? Kau bisa membangun ruang rahasia ini. Ruanganmu sama bagusnya dengan ruangan dia. Apa yang dia mau dariku? Hah? Kau sudah lihat tato baru yang Mario buatkan untukku? Aku gamer terhebat. Dan kau hanyalah amatir. Apa? Ibu, aku juga mau itu. Baiklah, ibu akan gambar. Hooray. Ini sudah selesai. Aku sama kerennya dengan dia. Ini? Tidak. Kenapa, bu? Jangan pakai tato. Kau masih di bawah umur. Lihat poster yang ibu bawakan ini. Terima kasih, bu. Ibu yang terbaik. Cocok sekali dengan gayaku. Oh, sekarang ibu sudah pergi? Ya, sudahlah. Kau tidak boleh lupa menyiram tanaman atau tanamannya bisa mengering. Oh, lupakan saja. Oh, apa yang kau lakukan dalam laptopku? Harusnya kau melihat wajah lucumu. Ya, aku juga bisa tinggal di sini. Ini adalah kamera untuk keamananku. Hei, itu ilegal. Pergilah dari laptopku. Ah, sekarang ada kesalahan. Semua itu kesalahanmu. Berhentilah bersikap seperti itu. Bersikap seperti apa? Aku baik-baik saja. Iya, Tuan Ethan. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Aku merasa lapar dan juga haus. Aku mau makan nachos, soda jeruk, dan aku juga mau mencoba minuman baru ini. Baiklah, akan kubawakan. Nikmatilah. Ini dia. Terima kasih. Wow, pelayanan yang hebat. Hah, kau mau nachos keju kayak rasa ini? Merasa irilah dalam diam, gadis miskin. Wah, aku punya yang lebih lezat, ibu. Apa kau lapar? Ibu buatkan telur goreng. Makanlah ini, putriku. Aromanya lezat sekali. Terima kasih, ibu. Biarkan ibu menyuapimu. Ayo buka mulut. Tidak ada yang lebih baik daripada makanan buatan ibu. Ayo makan lagi. Oke, sudah cukup. Aku makan sendiri. Kau benar-benar mandiri. Pokoknya jangan iri padaku. Gadis itu membuatku kesal. Aku harus memberinya pelajaran. Aku akan bantu. Dia juga bisa melakukan hal seperti itu. Aku selesai menulis programnya. Oh, aku tidak merasa tehat. Rasakan itu. Kau pantas mendapatkannya. Kau sudah membuat aku kesal. Apa? Aku di mana? Keluarkan aku sekarang. Kalian ingin kami mengeluarkannya? Beri jawaban di kolom komentar.